Berikutnya Hamzatul wasal pada isim Atau orang Indonesia biasa nyebutnya isim Maka ini dilanjutkan oleh Al-Imam Ibn al-Jazair Rahmatullahu ta'ala Wabda bihabdil wasalimin fi'il midom Inka naftaratun fi'il midom Waksirhu Halal kasri wal fathihi Wafil asma'i ghairan lami Kasruha Wafi ibnin wabnatin ri'in wathnaini Wamraatin wasmin ma'athnataini Maka orang-orang Arab Saat membaca hamzah wasal Yang berada pada isim Cuma bisa dibaca dengan dua harokat Yang pertama fathah Yang kedua kasrah Apa patokannya Kalau fi'il patokannya huruf ketiga Kalau isim patokannya Apakah ada lam ta'rif Atau tidak Kalau ada lam ta'rif Maka hamzah wasalnya Pasti selalu Dibaca fathah Selalu always Gak pernah never Selalu dibaca fathah Ya Misal Alhamdu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qari'ah Dan seterusnya Seluruh hamzah wasal Yang diikuti Yang diikuti dengan lam ta'rif Selalu dibaca dengan fathah Terus gimana Kalau gak ada lam ta'rifnya Maka hamzah wasal Yang tidak ada lam ta'rifnya Selalu always Gak pernah never Dibaca dengan Kas Roh Mudah Selesai Bab hamzah wasal Selesai Jadi patokannya Ada lam ta'rif Atau Tidak Ada Contohnya apa yang tidak ada lam ta'rif Itu disebutkan Di dalam Konimah Jazariyah Apa kata Imam Ibn Jazari Ibnin Ibnatin Ibnin ma'abnatin Ibnin ma'abnatin Imri'in Ithnain Imro'atin Dan seterusnya Dan seterusnya Seluruh Hamzah wasal Yang berada Pada Ism Tanpa lam ta'rif Maka selalu always Gak pernah never Dibaca dengan Kasra Kalau ada lam ta'rifnya Otomatis dibaca dengan Fathah Mau lam ta'rifnya Komariyah Yang sudah kita pelajari Ataupun syamsiyyah Sama saja Tidak berpengaruh Semuanya dibaca dengan Dengan apa? Semuanya dibaca dengan Dengan Fathah Maka Hati-hati Kalau kita melihat Ada Hamzah wasal Setelahnya lam Jangan langsung Dituduh Dia lam ta'rif Perhatikan dulu Apakah dia Ism Atau fi'il Karena kadang-kadang Banyak orang yang Protes ketika Membaca Iltako Kotaknya tidak menjadi Tashdid Kenapa taknya harus Ditasdid Kan katanya Lam ta'rif Kalau ketemu huruf Syamsiyah Mesti diidhumkan Berarti harusnya Taknya Tashdid Karena terjadi Idhum Itu Aqwa Iltafata Ya kalau Nggak bisa Bahasa Arab Bagaimana Fas'alu Ahla Dikri Tanya sama orang Yang faham Seperti Itu Apakah Ada yang tanyakan Terima kasih Terima kasih